di tengah jalan mereka mulai membahas bahwa penduduk tadi bukanlah orang penduduk asli jika menurut sejarah mereka bisa berbahasa inggris dan lebih mirip seperti orang eropa Scott berasumsi jika penduduk asli di zaman batu ini telah dijajah oleh orang eropa tadi di sisi lain yaitu di camp para penyintas Tay terus mendekati Lily untuk mencari informasi darinya akhirnya Lily mau berbicara dengannya dan mulai akrab dengannya sampai bermain bola bersama namun ketika Veronica datang Lily kembali ketakutan lalu pergi menuju ke Veronica saat kemudian tim mencari pesawat akhirnya kembali ke camp dengan selamat disini Levi juga memperkenalkan dirinya yang sebelumnya dikirim untuk melamatkan mereka namun para penyintas kecewa ketika mendengar penjelasan dari Levi mereka merasa putus asa karena tak ada harapan lagi untuk kembali ke atas sampai menjelang malam Josh dan Lily pun mulai dekat lalu mereka membicarakan soal keterkaitan kematian Eddie dengan penduduk asli setangkan Tay kembali mendekati Lily ketika Veronica pergi ia merayu Lily agar ia mau bercerita akhirnya Lily pun bercerita bahwa Veronica sebenarnya bukanlah keluarga ataupun saudaranya ternyata Lily merupakan korban penjulikan darah Veronica ketika itu Veronica kembali lalu memperkoki obrolan mereka dan ia pun langsung pergi ketakutan kembali ke Gavin yang sedang berencana untuk terbang disini ia takut jika penerbangan ilegal ini diketahui oleh pemerintah dan tentunya mereka akan dihukum karena melanggar aturan Sophia pun menjawab bahwa ia siap untuk beretas lalu mematikan server radar pada kantor pusat sehingga Gavin bisa terbang tanpa terlacak oleh pemerintah jika ketahuan ia siap untuk dipenjara karena ada suatu hal yang lebih penting dari itu Sophia pun menunjukkan sebuah foto bahwa tunangannya yang bernama Diana itu ternyata telah memasuki lubang di Mount Java dan tak kembali sampai sekarang itulah alasan mengapa ia mengembangkan pesawat selama 3 tahun terakhir ini Sophia pergi ke kantor untuk melakukan misinya sementara Rebecca mengajak Gavin dan Izzy ke labnya untuk merencarakan misi penerbangan dengan aman ia berkata jika Sophia berhasil mematikan server maka penerbangan ini akan perjalanan mulus namun jika sebaliknya maka kemungkinan pesawat Gavin akan ditembak jatuh pendengar itu Izzy pun khawatir mengingat Gavin ialah satu-satunya orang tua yang tersisa namun Gavin mencoba menyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja sementara itu rencana Sophia ternyata telah diketahui oleh Adam dan ia pun dijikat olehnya ketika akan memasuki kantor disini Adam pun terus menanyainya soal keberadaan Gavin setelah berpikir dua kali Gavin memutuskan tak mau berangkat jika kondisi belum aman karena ia sendiri tak tega meninggalkan Izzy namun Rebecca langsung membawa mereka berdua menuju tempat rahasia yaitu tempat ditemukannya cincin Eva oleh Gavin yang ternyata kini telah digali dan dieksplor lebih lanjut Rebecca juga menunjukkan benda-benda modern yang terbubur dari zaman purba dan benda itu diduga milik para korban yang masuk ke lubang yang lebih mengejutkan ia menemukan potol kaca yang berisikan surat yang telah membusuk setelah disatukan ternyata surat ini berasal dari Eva yang ketika itu masih hidup disini ditunjukkan bahwa Eva yang masih hidup di zaman purba sengaja menulis surat itu karena ia percaya bahwa di masa depan Gavin pasti menemukannya seperti halnya cincinnya yang telah Gavin temukan surat itu berisi permintaan maaf Eva kepada Gavin atas perselingkuhannya Eva juga menulis bahwa ia telah menyesal dulunya telah meragukan perawangan Gavin ketika itu Eva memasukkannya ke dalam potol kaca agar suratnya tetap terjaga sampai 10.000 tahun ke depan Sekarang Gavin memutuskan untuk siap melakukan penerbangan setelah membaca surat itu Rebecca juga berkata jika portal cahaya di lubang itu akan segera tutup seperti halnya lubang-lubang 3 tahun yang lalu Sementara itu Eva yang masih terjebak berjelas balik pada kejadian 2 tahun lalu dimana saat itu ia sedang cekcok dengan Gavin karena menganggap Gavin sudah gila karena terlalu percaya dengan bayangannya dengan alasan itulah Eva meninggalkan Gavin saat ini ia menyesal lalu ia mengupur surat yang sebelumnya ia tulis itu Sementara itu Skorp meneliti dan menemukan bahwa cahaya portal semakin menutup ia menyimpulkan bahwa portal itu akan menutup sempurna dalam waktu 18 jam lagi mengetahui bahwa kesempatan untuk selamat semakin menipis Levi terus menghubungi semua walking talkie yang berada di sana setelah berapa lama tak menunjukkan adanya balasan akhirnya sinyalnya di respon oleh tentara lain yang ternyata masih selamat yaitu Diana kelompok pun mendekat semua dan mendengarkan perbincangan mereka disini Diana menjuruh Levi untuk menemuinya di pantai Santa Monica dengan petunjuk sebuah batu besar di pantai itu akhirnya Levi dan Eva memutuskan untuk berangkat saat ini juga dengan menggunakan jeep yang masih bisa digunakan untungnya Levi juga mempunyai pengalaman untuk mengetahui wilayah tanpa harus menggunakan peta singkat cerita mereka pun sampai di wilayah Santa Monica pada esoknya lalu mereka menemukan batu yang dimaksud oleh Diana setelah merekatinya mereka menemukan bagai pesawat dan sesaat kemudian Diana pun muncul Levi menyakinkan Diana dengan menunjukkan foto yang telah dititipkan Sophia setelah melihatnya Diana langsung berlinang air mata mengingat Sophia ialah tunangannya Levi bertanya mengapa Diana bisa berada di Los Angeles padahal ia seharusnya jatuh di daerah Mount Jeve Diana pun menjawab bahwa 3 tahun yang lalu ia masuk melalui lubang di Mount Jeve namun sayangnya portal telah menutup sebelum mereka kembali akhirnya timnya menyebar untuk mencari portal lain sayangnya ia tantekannya diterjang oleh badai sampai terdampar di dekat Los Angeles tepatnya di Santa Monica saat ini Diana sempat melihat pesawat Levi yang jatuh sehingga temannya mencarinya namun ia tak kembali sampai sekarang Levi pun menjelaskan bahwa ia telah menemukan mayat temannya itu yang telah dibunuh oleh penduduk setempat selanjutnya Levi meminta bantuan Diana untuk merbaiki pesawatnya untungnya walaupun pesawat Diana juga rusak namun paling-paling kanannya masih utuh dan bisa dimanfaatkan untuk menghantikan paling-paling pesawat Levi sementara itu di lokasi pengalian pengalian berlanjut menemukan sebuah retakan panggai pesawat setelah Rebecca menelitinya ternyata itu adalah fosil pesawat milik Levi disini mereka menyimpulkan bahwa pada saat di zaman burba Levi berusaha untuk naik keluar portal namun usahanya gagal dan pesawatnya pun hancur hal itu dibuktikan dengan buing-buing pesawat yang terlihat hancur Kevin pun khawatir jika para korban akan menaik pesawat itu lalu gagal maka dari itu ia memaksa Rebecca untuk segera mengirimnya ke sana untuk memperingatkan para korban namun ketika berangkat Adam langsung menahan Kevin untuk mengekalkan misi akhirnya Kevin, Rebecca, dan Supia kini diisolasi dan dibantau gerak-geriknya Kevin pun panik dan berupaya mencari cara lain untuk memperingatkan para korban agar tak mencoba untuk terbang dan pada akhirnya ia pun mendapatkan ide sementara itu di camp para penyintas Lily mulai khawatir dengan Veronica yang tak kunjung ke Bali ia pun menyuruh Tai untuk mencarinya sesaat kemudian Eva, Levi, dan Diana berhasil ke camp dengan selamat dan memberi mereka kabar baik Levi pun memandu mereka untuk bersiap karena pesawatnya berhasil diperbaiki tentunya mereka berpikir bahwa mereka akan selamat dengan terbang kembali ke atas sontak kelompok pun mulai ribut terdebutan untuk menjadi penumpang pesawat Levi dan Diana pergi duluan ke lokasi pesawat untuk menyiapkannya sementara Eva memutuskan untuk melakukan voting agar adil dimana pesawat itu hanya bisa memuat 5 penumpang saja dan banyak yang tak menerima hasilnya namun saya meyakinkan mereka bahwa pesawat selanjutnya pasti akan menjemput mereka jika pesawat pertama berhasil melewati portal sementara itu Tai berpamitan bahwa ia ingin menjelajahi hutan untuk mencari Veronica tak hanya Tai Lucas juga mengajak Scott untuk segera menemukan heroinya sebelum mereka terbang saat kemudian Levi menghubungi kelompok bahwa pesawat sudah siap untuk diterbangkan dan mereka semua pun tentunya sangat bahagia namun sesaat kemudian portal cahaya itu kembali bergetar dan menjatuhkan pedang milik Brudal setelah semua kelompok mengambilinya ternyata itu ialah roket kecil yang membawa sebuah rekaman video rekaman ini berisi Gavin di masa depan yang menghibau para korban untuk tidak menaiki pesawat Alasannya karena ia telah menemukan fosil pesawat milik Levi yang menandakan kegagalan terbang jika mereka menaiki pesawat maka mereka akan gagal Setelah melihat video itu mereka pun mulai berdebat dimana Eva mencegah mereka untuk terbang semuanya pun emosi karena mereka sangat ingin selamat akhirnya banyak yang tak percaya dengan peringatan itu namun Sam pun langsung berdam suasana dengan menyuruh kembali para korban terlebih dahulu di sisi lain Ty akhirnya menemukan Veronica yang sedang sedih di makam ayahnya namun Veronica menolaknya karena ia tak ingin masuk penjara atas penculikan Lily di sini Veronica juga menjelaskan bahwa dirinya juga korban penculikan namun berkat ia dijulik hidupnya menjadi lebih bahagia Ty menjelaskan bahwa ia yakin jika keluarga aslinya masih mencarinya dengar itu hati Veronica pun luluh lalu ia setuju untuk kembali namun ketika Ty lengah Veronica dengan cepat memukulnya sampai pingsan sementara itu bukannya menemukan heroine Lucas dan Scott malah menemukan harta karun yang dibuat pada tahun 1963 dimana menurut sejarah tahun itu sangat identik dengan perang saudara Amerika Scott bingung mengapa emas-emas itu bisa nyasar ke zaman berubah ini di sisi lain Eva mencoba mendekati Maribet untuk meminta bantuan Eva hanya tak mau jika anak-anaknya akan menjadi korban kegagalan terbang akhirnya Maribet pun setuju untuk membantunya mengingat ia juga mempunyai putra yaitu Lugas mereka pun mengambil pesawat untuk menemui Diana dan Levi namun Maribet keburu mengeluarkan pistol untuk mencegah mereka Diana yang sangat berharap ingin selamat itu langsung memakai pistolnya untuk menembak Maribet untungnya peluru meleset namun malah mengenai badan pesawat dan merusaknya Maribet pun membalas tembakannya sampai menembus perut Diana Diana pun segera dilarikan ke kem untuk dirawat Sam namun pada akhirnya ia pun tewas Tepat saat itu Scott dan Lugas kembali lalu mereka mendapati kabar buruk bahwa pesawat telah hancur karena tembakan Sontak semua kelompok pun menyalahkan Maribet dan Eva bahwa kesempatan terakhir mereka akhirnya kagal Sontak Josh pun membenci Eva begitu juga dengan Lugas yang membenci Maribet Sementara itu Gavin dan ketikanya akhirnya menerbangkan pesawat dengan ditemani oleh Rebecca dan dipiloti oleh Gavin Adam yang mengetahui bahwa Gavin telah melanggar aturan langsung otw ke rumah Rebecca untuk menyita pesawatnya namun setelah sampai mereka dihadang oleh Izzy dan Sophia lalu saat kemudian mereka pun menyaksikan pesawat yang telah siap untuk memasuki lubang Sontak Adam pun memerintahkan tim militer untuk mengadang pesawat Gavin dengan kuncian rudal awalnya Gavin tetap bersikukuh untuk terus mengemudikan pesawat namun Izzy menadak memintanya untuk menerangkan pesawat sebelum pesawatnya ditembak jatuh oleh tim militer peringatan itu membuat Gavin dan Rebecca down sehingga pada akhirnya Rebecca berniat menyatukan dirinya bersama parasitnya sebelum menjatuhkan diri Rebecca sempat menyuruh Gavin untuk mengingat sebuah peristiwa penting pada tanggal 16 November 1988 yang merupakan cara lain untuk menyelamatkan para korban akhirnya Rebecca pun melompat sementara Gavin terpaksa melakukan pendaratan dan membatalkan aksinya setelah mendarat Gavin langsung diborgol dan bertetap muka dengan Adam disini Adam mengatakan bahwa ia sudah mengambil alih tempat pengalian fosil lalu ia mengatakan bahwa fosil pesawat milik Levi tadi tiba-tiba menghilang mendengar itu Gavin pun lega bahwa itulah tandanya ia berhasil memperingatkan para korban di zaman purba sementara itu para korban akhirnya putus asa karena mereka sudah tak ada harapan lagi untuk selamat dengan menatap lubang portal yang semakin menyempit selamat menikmati selamat menikmati